Seiring perkembangan zaman, desain kantor tak lagi berkonsep formal, melainkan didesain dengan cukup playful untuk merangsang kreativitas pekerjanya serta memberi kenyamanan mereka saat bekerja. Nah, beberapa kantor berikut menerapkan konsep tersebut. Desain kantor yang satu ini mengusung konsep pasar sesuai dengan jenis perusahaan yang bergerak di bidang marketplace. Memasuki area dalam, kita akan disambut dengan adanya dinding besar bergambar pasar malam. Lengkap dengan kursi santai dan dekorasi layaknya di area outdoor. Yang menarik terletak di area meeting yang menerapkan beragam tema di tiap ruangnya. Seperti tema aiskrim, fast food restoran, dan tema permainan yang digambarkan melalui jenis permainan di indok. Next, working area yang juga memiliki beragam tema. Seperti pasar gelodok yang dikenal dengan mayoritas kaum Tionghoa, sehingga diaplikasikan dengan adanya atap kumteng dan lampia. Atau pasar burung lengkap dengan aksen berupa sangkar burung di bagian atas. Serta bentuk yang lebih besar untuk area diskusi. Nah, kalau yang ini memiliki konsep Alice in Wonderland. Biar memasuki ruangan, kita akan disambut dengan adanya labirin. Labirin berikut disambut dengan tembok Pertamax. Cocoa Point di area ini terletak pada kloset sesuai konsep desain yang menyemandi. Next, labirin yang difungsikan sebagai ruang tunggu atau biasa disebut green room. Ruangan ini didesain seperti lapangan golf mini, lengkap dengan peralatannya. Untuk mendukung konsep outdoor, dihadirkan melalui lantai dan dinding dari material rumput sintetik. Next, kantor yang memiliki konsep playful industrialis. Kesan playful langsung terlihat pada ruang meeting berkapasitas 4 orang ini. Desain berbentuk kontainer dengan warna cerahnya mampu menghilangkan kesan kaku di area kantor. Terdapat pula ruang tatami yang didesain berupa box dengan mezanin. Bagian atasnya difungsikan untuk perpustakaan, sedangkan bagian bawahnya untuk ruang diskusi. Box ini difungsikan pula sebagai rak buku, pajangan, dan area untuk menyimpan sepatu di bagian tangga. Sementara kesan industrialis ditonjolkan melalui elemen materialnya. Seperti konsep plafon yang terbuka, serta unfinished look di bagian dinding dan lantainya. Itulah beberapa gambaran kantor unik dan playful yang mampu memberi kenyamanan tersendiri bagi para pekerjanya. Semoga bisa memberimu inspirasi dalam mendekor area kerjamu jadi lebih menarik. Nah, bingung memilih furniture yang pas untuk area living room? Berikut ini, desain akan memberikan referensi furniture dengan dua tema berbeda. Menciptakan kesan nyaman di area living room bisa dimunculkan melalui pilihan furniture-nya. Ada baiknya dalam pemilihan furniture disesuaikan dengan tema living room untuk memberikan tampilan yang selaras. Yang satu ini cocok menghiasi area living room bertema vintage dan sedikit paduan industrialis. Kursi jengki yang identik dengan bentuk kayunya yang ramping, dipadankan dengan warna coklat pada kainnya, mampu mewakili kesan vintage pada ruangan. Sementara kesan industrialis dapat dihadirkan melalui sofa bermaterial besi dan kayu dengan kaki berbentuk roda. Bantalan kursi berbentuk kasur ini akan lebih berwarna dengan tambahan cushion beragam warna. Di sudut sofa, tambahkan set table bermaterial kayu dengan bentuk kaki yang ramping. Furniture ini bisa diletakkan untuk ukuran living room yang tidak terlalu besar. Pilihan tema vintage lainnya ada pada furniture berikut. Jenis kursi jengki yang cukup populer di tahun 70-an ini cocok untuk area living room berukuran kecil karena bentuknya yang simpel dan ringkas. Apalagi kursi jengki ini tampak nyaman diduduki karena memiliki sandaran dan bantalan yang lebar. Untuk mengimbangi warna coklat tuanya, pilih cushion dengan warna yang lebih kalem. Nah, kamu bisa memadukannya dengan meja yang terbuat dari material kayu mindi ini. Untuk dekorasi meja kabinet berikut bisa jadi pilihanmu dengan desain khas vintage. Desain furniture yang ini cocok untuk living room bertema Scandinavia dengan dominan warna abu-abu muda. Jika ukuran living room cukup luas, pilih sofa 3-seater dengan satu bagian yang dapat digunakan untuk berbari. Di sisinya, kursi goyang ini bisa jadi pilihan untuk memberi kesan rileks ketika diduduki. Warna senada dan bentuk yang classy selaras dengan tema pada ruangan. Pilihan lainnya ada pada furniture ini. Suka poin di area ini terlihat di bagian sofa yang sandarannya berukuran tinggi sehingga semakin nyaman untuk diduduki. Untuk melengkapinya, tambahkan cushion beragam warna dengan motif saffron sebagai aksen. Agar tidak monoton, pilih armchair berwarna biru muda yang diletakkan di sisinya. Untuk variasi sandaran armchair, kamu bisa memilih yang berukuran rendah dengan bantalannya yang umpuk. Atau sandaran berukuran tinggi yang memberi kesan elegan dengan asen material kayu di bagian ujungnya. Untuk mejanya, kamu bisa memilih coffee table bermaterial kayu jati berikut yang tampak unik dengan adanya roda besi di bagian kakinya. Dengan pilihan furniture yang menarik dan sesuai tema, kita dapat berkreasi mendekor living room menjadi terlihat lebih dekoratif dan nyaman. Setelah ini, masih ada informasi menarik lainnya yang sayang kamu lewatkan. So, stay tune. Terima kasih telah menonton!